Burung kicau anis merah merupakan burung petarung yang memiliki nama lain seperti punglor merah atau punglor cacing Burung anis merah sudah tidak asing lagi di Indonesia karena memiliki suara kicau indahnya Bagi pemilik yang memiliki burung anis merah yang sudah gacor tentunya menjadi suatu kebanggaan Karena burung anis merah yang sudah berkicau bisa memiliki harga jual yang sangat bagus bisa mencapai puluhan juta Wow fantastikan Berikut sedikit informasi untuk cara membedakan burung anis merah yang jantan atau betina Namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang Oke lanjut Warna hitam pada bulu sayap burung anis merah jantan lebih mengkilat dan pekat Serta warna merah pada bulunya terlihat lebih terang dan lebih kontras Jika dirabah pada bagian tulang supit orang burung anis merah jantan terasa runcing dan rapat Sedangkan anis merah betina tulang supit orang lembek dengan jarak yang renggang antara kedua sisinya Pada paruh burung anis merah jantan relatif lebih tebal dan terlihat lancip jika diamati dari atas Dengan lubang hidung lebar dan panjang Nomor 4 Mata burung anis merah jantan melotot tajam dan posisi mata hampir sejajar dengan paruh Serta leher relatif lebih panjang daripada betina Nomor 5 Memiliki jari-jari kaki yang panjang dan cengkraman yang kuat Kepala berbentuk lonjong dan agak datar pada bagian atasnya Sedangkan sayap terlihat menyempit rapat Nomor 6 Apabila bertemu dengan burung punglor atau burung anis merah lain Maka akan berpelilaku mengangkat kepala ke atas sembari berkicau Sedangkan burung betina jika bertemu dengan burung anis merah jantan Maka akan menggetar-getarkan sayapnya Dan bersuara pelan atau ngeriwik yang mirip dengan suara siulan Oke itu informasi yang bisa saya sampaikan Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh